Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Adi Setiawan Dan kali ini kita akan mereview salah satu linux yang terlihat cantik dan profesional Ini adalah Zorin OS Lite versi 15.3 Dan Zorin OS Lite ini Ya alamat resminya ada di ZorinOS.com Dan anda bisa melihat bahwa Secara look and feel websitenya ini sudah terlihat profesional Karena memang Zorin OS ada beberapa versi Dimana salah satu versinya adalah versi yang berbayar Tentu mereka harus membuat website yang sebagus mungkin Disini Zorin OS ada 2 versi desktop environment Yaitu GNOME dan XFCE Dan yang kita review yang versi Lite ini yang menggunakan desktop environment XFCE Dan Zorin OS ini memiliki tagline seperti ini Your computer, virus resistant dan sebagainya Alternative to Windows and microOS design to make your computer faster Memang powerful, secure and privacy respecting Typical marketing tentu saja Tapi mereka tidak sekedar membuat tagline yang bagus saja Tapi memang dari beberapa media ternama juga sudah mereview Zorin OS Seperti Forbes, Synet, Tech Rider dan BC Word Bahkan Synet menyatakan bahwa Without question, one of the best linux distros Jadi salah satu linux yang terbaik Apakah nanti layak jadi yang terbaik di tahun 2020 Ya bisa diperdebatkan tentu saja Dan disini Kalau kita melihat Gambar yang ada disini Kita akan disuguhnya ada beberapa model tampilan Tapi tentu saja Ekspektasinya adalah Yang seperti ini ada di versi yang berbayar Karena ada 4 versi yang salah satunya berbayar Nah disini juga Zorin OS ini juga bisa digunakan untuk komputer yang jadul Untuk memberikan nafas baru, kehidupan baru ceritanya Baik disini kita coba ke halaman download Ada 4 versi Ultimate, Core, Light dan Education Dan jika kita bandingkan Seperti ini Untuk Ultimate harusnya hampir semuanya tercendang Dari LibreOffice, Advanced Desktop, Lightweight Disini Advanced bagi GNOME, Lightweight bagi XFCE Zorin Connect, Standard Layout Dan disini ada Premium Desktop Layout Yang ceritanya Dengan sekali klik kita bisa mengubah tampilannya menjadi ala MacOS Ala GNOME dan Ubuntu Dan tentu saja Ala Windows seperti standarnya Meskipun Sebenarnya sih Kita bisa mendapatkan model yang sekali klik Berubah tampilan itu di beberapa Linux ada Seperti Manjaro GNOME juga Bisa seperti itu Dan disini kita akan mereview versi Light Meskipun disini Kelihatan checklistnya hanya 3 Hanya LibreOffice, Lightweight dan Standard Layout Tapi ternyata yang ditawarkan nanti Yang dibawa oleh Zorin OS Light ini Cukup banyak dan menarik Dan kalau kita mendownload yang versi Light Ya disini nanti ukurannya Ukuran file ISO nya 2,4 GB Dan disini untuk sistem requirement nya Cukup rendah karena mereka memasang gambar komputer lawas juga CPU 700 MHz dan saya yakin yang Anda punya Harusnya lebih tinggi dari itu RAM 512 Ya teorinya Anda punya lebih dari itu Meskipun nanti rekomendasi jelas Paling tidak 2 GB Untuk display 640, 480 Saya kira Anda juga pasti punya display yang resolusinya lebih tinggi daripada ini Jadi Zorin OS Light kesimpulan awalnya adalah Harusnya ini cocok untuk komputer dengan spesifikasi yang terbatas Itu dari sisi website nya Silahkan kunjungi saja ZorinOS.com Lalu kita lihat dari sisi popularitas Masih dengan mengacu distrowatch.com Mereka membuat peringkat berdasarkan jumlah pengunjung yang mengunjungi halaman ZorinOS perhari Popularity nya dalam 6 bulan terakhir Ada dari peringkat 12 Jadi ini peringkat yang bagus sebenarnya Artinya banyak yang berminat juga dengan ZorinOS Oke disini juga bisa kita lihat Desktop, Genom dan SFCE Memang ada 2 versi Tapi yang kita review adalah versi SFCE Lalu paket-paket yang dibawa Ada disini Dia basisnya Keluarga Ubuntu Tepatnya Ubuntu 18.04 Bionic Jadi Punya keuntungan bahwa Nanti masalah aplikasi Tentu saja akan lebih mudah untuk didapatkan Meskipun Linux yang lain juga mudah diperolehnya Tapi secara tutorial harusnya lebih banyak Baik Itu untuk popularitas dan Cara kita mendownload Tempat kita mendownload ZorinOS Silahkan Anda bisa mendownload yang versi yang sesuai Tapi saya disini mereview yang versi Lite Dan kesimpulan awalnya Ini bagus Kita tengok dari sisi penggunaan memory nya Yang pertama Saya menggunakan terminal Kemudian sudah menginstall secara terpisah Tools NeoFetch Saat tadi tidak menjalankan aplikasi apapun Memory yang digunakan 520an MB Dan ketika saya menambai Dengan firefox Membuka 5 tab Ini ukurannya jadi sekitar 1,1 GB Ya standar lah Kemudian disini Desktopnya RAM SFCM Video Manager Sfm4 Kernel 540 Ya sesuai basis Ubuntu nya Dan Anda kalau penasaran dengan U-NAME nya Ya seperti ini Isinya hampir sama Jadi itu secara memory Disini saya hanya saya kasih alokasi 1,7 GB Itu sudah Ya masih punya space yang sangat banyak Jadi jika Anda hanya punya RAM 1,5 GB misalnya Atau 2 GB ZorinOS yang Lite ini bisa Anda coba Ya itu dari sisi Penggunaan memory nya Kemudian dari sisi Bawaan aplikasi Karena membawa Ukuran file ISO 2,4 GB Yang lebih besar daripada MX Linux yang hanya sekitar 1,7 Ekspektasinya adalah Ada beberapa aplikasi tambahan disini Yang pertama kita lihat Dari bagian asusoris Sebenarnya ini cukup standar Dan ketika kita buka text editor Meskipun basisnya XFCE Tapi ternyata yang disini Bukan NOSPAD Tapi ini adalah gedit yang tipikal muncul di desktop environment genome Ini bagus Karena kalau secara preferensi Saya tentu saja lebih memilih gedit daripada MOSPAD Kemudian untuk file managernya Ini masih seperti bawaannya XFCE biasa Tetapi yang anda lihat secara look and feel Meskipun ini tunar yang kadang biasanya terlihat agak kusam Disini terlihat bagus Bahkan sekilas Antara warna putih backgroundnya Dan warna birunya ini seperti Yang ada di Deepin 20 Jadi secara cleannya Kebersihan layarnya Tampilannya ini mirip seperti yang ada di Deepin Tapi dengan resource memory yang jauh lebih kecil Kemudian bagian aksesoris Seperti itu Lalu kita ke bagian games Disini sudah ada 5 game bawaan Ayalrayot Mayong Main Quadrabuzzle Sudoku Cukup Standar memang Tapi tentu saja ini sudah lebih dari cukup Untuk Menghabiskan waktu luang Kira-kira seperti itu Kemudian di bagian grafik Document viewer ini standar Untuk membaca file pdf Karena menyertakan library office Tentu saja disini ada library office draw Untuk membuka gambar Pake restretto image viewer Scan document dengan simple scan Dan yang bagus disini Sudah ada genu image manipulation program Yang terinstall by default Sudah dibawa dari sananya Dan versi yang ada Juga versi yang baru Versi 2.10 Malah sudah versi 2.10.14 Ini berarti baru Dan tentu saja karena sudah memiliki game Genu image manipulation program Anda bisa langsung menggunakannya Untuk editing foto Dengan kemampuan software Yang tentu saja Bisa dikatakan Tidak kalah Atau minimal mendekati Adobe Photoshop Yaitu dari sisi grafik Di bagian internet Ini standar Ada Firefox Bawaannya versi 80 Lemina untuk remote desktop Dan Thunderbird mail Untuk pengelolaan email Di bagian multimedia Disini ada cheese Untuk memotet menggunakan webcam Parol media player Untuk media playernya Sudah saya uji coba Untuk memutar video mp4 Ya kodec multimedia nya Standar sudah ada Jadi Anda bisa langsung nonton film Memutar musik disini Lalu ada pulse audio standar XF brand untuk burning DVD Dan Yang bagus disini adalah Meskipun dia Zorin OS Lite Tapi disini sudah ada PTV Untuk anda yang mungkin Belum mengenal PTV Ini adalah salah satu Video editor Software untuk video editing Ya mirip seperti Camtasia Dan disini Kemampuannya Ya mirip-mirip Seperti itu Dan perlu Saya sampaikan juga Bahwa Akhir-akhir ini Saya juga Lebih sering menggunakan PTV Untuk editing Video yang saya buat Setelah sebelumnya Sering menggunakan Open shot Tapi karena Open shot itu Di settingan saya Untuk rendering Hasil videonya Cukup besar Maka saya perlu mencari Alternatif lain Dan ketemulah PTV yang ternyata Kemampuannya Tidak kalah Ya untuk kebutuhan saya Tentunya Tapi hasil renderingnya Bisa tetap kecil Dan disini Anda sudah mendapatkan Software untuk editing video Dari awalnya Untuk ini adalah Opsi yang sangat menarik Untuk anda yang ingin Editing video Tanpa perlu repot Menginstall Ya seperti itu Di bagian multimedia Di bagian office Dokumen viewer Ada lagi disini Dan kita fokus Ke library office Library office Yang ada disini Adalah versi library office 6.4 Yang mana itu Juga dibawa Di linuk min 20 Ulyana Linuk min terbaru Akan tetapi Begitu anda melihat Tampilan awalnya Anda seperti tidak melihat Library office Standar Karena disini Oleh tim pengembang Zorin OS Mereka sudah mengatur Tampilannya menjadi Mode tab Dari standarnya Kalau biasanya Kan modelnya Model seperti Office lawas Office 2003 Tapi disini Sudah Dipasang Settingan Yang modelnya Tab Meskipun anda juga Bisa Mengubah tampilan Library office Standar menjadi Seperti ini Tapi kan Anda yang mengubah Sendiri Nah ini dari sananya Mereka sudah Membuat tampilannya Seperti ini Dengan harapan Penggunanya tentu Lebih familiar Untuk menggunakan Library office Karena tampilannya Mirip sekali dengan Microsoft office Meskipun disini Akan lebih baik Jika mereka sudah Menyediakan Microsoft font Dari sananya Tentu akan lebih Perfect lagi Tapi itu tidak ada Masalah Karena menggunakan Basis Ubuntu Untuk menambahkan font Kita bisa menggunakan Perintah Sudo APT install MS DT Confluence Dan anda bisa Mendapatkan font Calibri Times New Roman Arial Dan sebagainya Dengan mudah Jadi disini versinya 6.4 Don't save Untuk library office Di bagian setting Disini ada additional driver Ya karena basisnya ubuntu Kita bisa menambahkan driver Jika memang belum terdeteksi Tapi disini untuk audio video Soundnya sudah Terdeteksi di tempat saya Untuk wifi Harusnya tidak ada masalah Disini saya Menginsalnya di virtualbox Jadi tidak bisa Mengetes wifi nya Tapi Sepanjang penggunaan Berbagai linux yang saya gunakan Ubuntu 18 pun Driver sudah Terdeteksi dengan baik Lalu ada desktop disk display Dan sebagainya Ini standar Oke ada Zorin appearance juga Window manager tweak Lalu di bagian sistem Disini ada Bull pre name Untuk merename Banyak file sekaligus Misalnya anda punya Ratusan file foto Ini diubah nama filenya Sekaligus Tentu itu bisa Lebih mudah dilakukan Task manager ini Versi sfg.co nya Di sistem Tuner tadi ada Nah sekarang kita Ke opsi kustomisasi Dengan ukuran 2.4 GB Tentu saja ekspektasi kita Adalah dia punya Kustomisasi yang Cukup banyak Karena mx linux saja Punya kustomisasi Yang luar biasa Feksibel Yang pertama Disini kita bisa Mengatur style nya Style aplikasi Secara keseluruhan Default nya Zorin blue Dan varian nya Disini ada Zorin purple dark Kemudian ada Zorin purple light Dengan sekali klik Tampilannya berubah Dan ini mirip sekali Dengan ada di Dipin Dengan sekali klik Look and feel nya berubah Cukup drastis Kalau ingin tampilan yang Lebih Jadul bisa Seperti ini Art waita yang legendaris Itu juga Bisa Tapi saya kembalikan yang Asik saja Clean Zorin blue light Kemudian Di bagian sini Juga masih ada Pengaturan tambahan Zorin appearance Dimana di bagian Zorin appearance ini Kita bisa mengatur Tampilannya Yang pertama Tampilan standarnya Seperti ini Nama aplikasinya Disembunyikan Hanya icon nya Tapi jika anda mau Bisa klik Menu yang ini Kemudian Nanti nama aplikasinya Tampil sebagai tulisan Lalu di bagian desktop Ini kita bisa menampilkan Monted volume Home Dan teman-temannya Kalau anda Suka membuat Shortcut di desktop Anda bisa membuatkan ini Kalau saya lebih senang Tampilan yang Clean saja Kemudian untuk Theme Nah disini juga Saya menjumpai ini Ada di depin Ada accent color Seperti ini Background Gelap Application nya Mau tema apa Disini sudah ada Pengaturan yang Bisa dikatakan Lebih lanjut lagi Termasuk window managernya Bisa kita Ganti-ganti Window manager Untuk mengganti Yang tampilan Ini bagian Minimize dan Maximize nya Seperti ini Tampilan dalua Berubah Kemudian default Hdpi Ini yang standarnya Pokodi Seperti Mahili Jadi secara Kustomisasi Standar Tentunya Ini juga Sudah cukup Meskipun Kalau anda ingin Yang lebih lagi Anda bisa Menginstall Congki Sebagai tambahan Meskipun Kalau di MX Linux Itu sudah Baik Dovod Lalu untuk font Bisa anda atur juga Lalu kita lihat Disini Karena tampilannya Profesional Harusnya Wallpapernya juga Bagus Kita lihat Di bagian desktop Wallpapernya Ya wallpapernya Menurut saya Ini bagus Bukan suatu hal Yang Sangat menentukan Apakah anda harus Menginstall Linux ini Karena wallpapernya Tetapi Ketika anda memiliki Tampilan yang clean Customizable Seperti ini Tentu dengan didukung Wallpapernya Original Bawaan dari Linux itu sendiri Tentu akan Dapat feel Yang lebih Menyatu Itu menurut pendapat saya Ya Seperti itu Dari sisi kustomisasi Sekarang kita bahas Kelebihannya Meskipun Di website nya Ada versi yang Ultimate Ada versi Education Dan versi Core Tapi tetap Saya lebih menyarankan Yang versi Lite ini Karena dengan Menggunakan basis XFJE Saja Tampilannya ini Terlihat sangat bersih Sangat bagus Terlihat profesional Tanpa Harus Menginstall Genom Yang tentu Dari sisi kebutuhan Memory Lebih banyak Itu dari sisi Kebihannya Kemudian dari Sisi kekurangannya Kalau misalnya Boleh dibilang kekurangan Sebelum saya rekaman video ini Saya sudah mengetes Tadi ketika Mengganti desktop Mengganti Tema Ada sedikit Error panel Hilang Tapi mungkin itu hanya Faktor Buk pada saat saya rekaman saja Tapi pada prinsipnya Ini Linux yang Bagus Dan saya akan Merekomendasikan ini Untuk Anda yang memiliki Komputer terbatas Selain MX Linux Dan Linux Lite Jadi mulai sekarang Jika Anda ingin bertanya Linux apa yang cocok Untuk komputer saya Core i3 RAM 2GB Zorin OS 15.3 Lite ini Bisa Anda Pertimbangkan Jadi begitu saja Review singkat saya Tentang Zorin OS 15.3 yang versi Lite Semoga bisa menginspirasi Silahkan tinggalkan Komentar Di kolom komentar Apakah Anda menyukai Linux ini Punya pengalaman Linux ini Atau Dibandingkan dengan Yang lain Seperti apa Performanya Atau memorinya Seperti apa Silahkan Anda Like Share Video ini Jika menurut Anda Bisa bermanfaat Untuk orang lain Terima kasih atas Perhatian yang diberikan Saya cukupkan video ini Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas Terima kasih atas Terima kasih atas